Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Infosman Sabo dimanapun anda berada kembali lagi bersama admin Infosman Sabo yang kali ini akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan informasi seputar dunia pendidikan yang ingin admin sampaikan adalah mengenal jenis berguruan tinggi di Indonesia khususnya bagi adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMK terlebih lagi untuk adik-adik yang sudah duduk di kelas akhir atau kelas 12 yang seputar lagi akan lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mungkin informasi ini nantinya akan bermanfaat baik, mengenal jenis berguruan tinggi di Indonesia jika kita mendengar kata berguruan tinggi maka kata-kata seperti universitas atau institut adalah dua kata yang sering terlintah padahal jika kita ingin mengenal lebih dalam sebetulnya berguruan tinggi tidak hanya identik oleh dua kata itu saja berguruan tinggi sendiri sebetulnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu di dalamnya semua jenis berguruan tinggi sendiri sepertinya wajib untuk kalian bertahun apalagi kalau kalian sekarang akan memasuki jenjang berguruan tinggi lalu apa saja jenis-jenis berguruan tinggi tersebut mari kita ulas bersama-sama untuk ulasan yang pertama tentang jenis-jenis berguruan tinggi berdasarkan kumpul ilmu dan sistem pendidikannya dan nanti yang kedua tentang jenis-jenis berguruan tinggi berdasarkan pengelolaan oke kita ulas dari yang pertama terlebih dahulu jenis-jenis berguruan tinggi berdasarkan kumpul ilmu dan sistem pendidikannya berdasarkan kumpul ilmu dan sistem pendidikan yang ada di dalamnya berguruan tinggi di Indonesia terdiri atas lima jenis apa saja lima jenis berguruan tinggi yang pertama universitas yang kedua institut yang ketiga sekolah tinggi yang keempat kuali teknik dan yang kelima adalah akhari universitas universitas merupakan perguruan yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam disiplik ilmu mulai dari eksakta, humaniora, bahkan seni dan agama semua disiplin tersebut biasanya dikelompokkan sekitar khusus di dalam fakultas-fakultas tertentu misalnya di universitas tertentu terdapat fakultas bahasa dan seni yang menampung berbagai macam disiplin ilmu atau jurusan yang berkaitan dengan bahasa dan seni seperti jurusan bahasa dan sastra Indonesia jurusan bahasa dan sastra Inggris jurusan bahasa dan sastra asing jurusan seni rupa jurusan seni drama tari dan musik dan jurusan bahasa dan sastra jawa kemudian tak sampai disitu saja universitas juga menawarkan berbagai macam jenjang pendidikan mulai dari diploma hingga dokter orang biasanya jenjang pendidikan di universitas terdiri atas jenjang di kelompok 3 sarjana atau sastra 1, minister atau sastra 2, dan dokter atau terata 3 lalu dari segi sistem pendidikan universitas menjalankan sistem pendidikannya secara akademis dan praktis sekaligus jadi jika kamu berkuliah di suatu universitas kamu bisa membelajari disiplin ilmu tertentu baik untuk sastra akademis dan pusat orang praktis sekaligus dengan demikian jika kita simpulkan kalau universitas merupakan jenis berguruan tinggi yang paling komplit di Indonesia dilanjut ke jenis berguruan tinggi yang kedua yaitu institut sama seperti universitas institut juga menyediakan sistem pendidikan akademis dan praktis serta mempunyai jenjang pendidikan yang beragam hanya saja jurusan-jurusan yang ada di institut hanya berasal dari rumpun ilmu tertentu yang kemudian dikelompokkan dalam fakultas-fakultas khusus contohnya institut kesenian Jakarta atau lebih dikenal dengan IKJ di institut yang satu ini hanya akan ditemukan berbagai macam fakultas dan jurusan yang berkaitan dengan seni seperti fakultas film dan televisi, fakultas seni pendidikan, dan fakultas seni rupa oke kita lanjut ke jenis berguruan tinggi berikutnya yaitu sekolah tinggi sekolah tinggi merupakan perguruan yang hanya terdiri dari satu fakultas saja hal ini tentu berbeda dengan universitas dan institut yang dapat memuat banyak sekali fakultas di dalamnya meski begitu sistem dan jenjang pendidikan yang dicantumkan di sekolah tinggi relatif sama dengan universitas atau institut oke kita berlanjut ke jenis berguruan tinggi yang keempat itu politeknik sebetulnya politeknik merupakan salah satu cabang dari sekolah tinggi hanya saja sistem pendidikan politeknik lebih berfokus pada praktis ketimbang teoritis atau akademis jadi bisa disimpulkan bahwa politeknik merupakan jenis berguruan tinggi yang mendidik mahasiswanya secara praktis dengan begitu mahasiswa yang lulus dari berguruan tinggi ini bisa mempunyai kemampuan praktis tertentu yang bisa dipakai di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pekerjaan dari segi jenjang pendidikan jenis berguruan tinggi ini biasanya banyaknya di akademis dan pendidikan mulai dari B1 ke B1 dan sepertinya politeknik sangat cocok untuk kalian yang lebih senang belajar secara praktis atau berorientasi pada penerbangan oke dilanjut ke jenis berguruan tinggi yang kelima yaitu akademi sama seperti politeknik akademi juga menerapkan sistem pendidikan yang lebih menerapkan sisi praktis bedanya akademi hanya bisa menyediakan pendidikan praktis untuk satu rumpun ilmu tertentu saja hal ini berbeda dengan politeknik yang bisa menyediakan pendidikan praktis untuk berbagai jenis rumpun ilmu yang berbeda contoh dari akademi itu ada akademi kebidakan akademi keperawatan akademi akademi militer akademi kepolisian dan lain sebagainya baik teman-teman dan demikian tadi ulasan yang pertama yaitu jenis-jenis berguruan tinggi perguruan tinggi ataupun swasta nah berdasarkan pihak pengelolaannya perkuruan tinggi ini pun jadi terbagi atas beberapa jenis yaitu satu perguruan tinggi negeri atau PTN yang kedua perguruan tinggi swasta atau PTS dan yang ketiga perguruan tinggi kedinasan atau PTK kemudian siapakah yang mengelola perguruan tinggi perguruan tinggi itu yang pertama perguruan tinggi negeri atau PTN PTN merupakan perguruan yang dikelola langsung oleh pemerintah utamanya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan walaupun begitu ada pula beberapa PTN yang dikelola oleh tembaga pemerintahan selain kementerian pendidikan dan kebudayaan yang kedua perguruan tinggi swasta atau PTS berbeda dengan PTN PTS dikelola justru oleh pihak swasta biasanya pihak swasta yang mengelola PTS adalah individu individu tertentu atau kelompok kelompok tertentu atau yayasan yayasan tertentu perlu diketahui bahwa saat ini jumlah PTS di Indonesia terkelolong untuk kubat yang ketiga perguruan tinggi perguruan tinggi dibandingkan dengan dua adapter sebelumnya yaitu PTN PTN PTK bisa dibilang kalau perguruan tinggi ini mungkin kurang populer di telinga adapun PTK sendiri merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh lembaga pemerintahan selain kementerian pendidikan dan kebudayaan biasanya PTK dikelola oleh lembaga pemerintahan ataupun not kementerian institut pemerintahan dalam negeri atau IPDN dan sekolah tinggi sakit negara atau STSN ini adalah dua contoh diantaranya yang mana IPDN merupakan PTK yang dikelola oleh lembaga pemerintah kementerian dalam hal ini kementerian dalam negeri sementara itu STSN merupakan PTK yang dikelola oleh lembaga pemerintahan non-kementerian yakni lembaga sanjinegara di Indonesia Baiklah teman-teman kemikian tadi pembahasan beberapa jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia mudah-mudahan selain menambah pembahasan dengan mengetahui dan mengenal berbagai jenis perguruan ini akan membantu kalian untuk menemukan mana kalian akan mengulih nanti paling tidak dengan mengikuti ulasan tadi kalian sudah bisa berpikir kalian sudah punya rencana apa yang akan kalian lakukan nanti setelah lulus baik dari SMA maupun SMK tentunya jika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi oke teman-teman info dimanapun anda berada kiranya cukup sampai di sini ulasan tentang mengenal jenis perguruan tinggi di Indonesia dan admin mohon maaf apabila dalam ulasan terdapat kalimat yang kurang dapat dimengerti atau kurang dapat dipahami sebagai bahan referensi tentunya anda dapat mempelajarinya di sumber-sumber lain cukup sekian dan adminahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih